Intro Sorak-sorai gembira pecah saat timnas Indonesia berhasil membobol gawang Irak di babak pertama Berkat sepakan terukur gelandang naturalisasi Ivan Jenner di menit 19 Gol tersebut membuat peluang Indonesia bisa mendapatkan posisi ketiga piala AFC usia 23 di Qatar Namun kegembiraan itu pun harus terhenti saat gol penyeimbang dari Irak diciptakan oleh Zaid Tahsen di menit ke-27 Hingga babak kedua usai, skor masih imbang 1-1 dan dilanjutkan babak extra time Indonesia pun harus mengakui kehebatan Irak setelah menciptakan gol di awal babak tambahan dan unggul 2-1 Meski kalah, namun dukungan serta rasa bangga terhadap perjuangan timnas Indonesia Sangat diapresiasi masyarakat Indonesia, khususnya warga kota Samarinda Yang ikut nonton bareng bersama wali kota Samarinda Andi Harun di halaman Gor Segiri Samarinda pada Jumat Dinihari Kita tetap bangga, semua telah dikerahkan segalanya oleh pasukan timnas U23 Tapi namanya sepa bola, kita harus menerima kekalahan ini Dengan tetap menyisakan optimisme bahwa kita masih punya kesempatan untuk lolos Melalui pertandingan playoff di Paris melawan perwakilan dari Afrika Tetapi yang pasti bahwa kebanggaan kita karena kita lihat sampai perpanjangan waktu Semangat jua para pasukan Garuda Tetap tidak kendor dan kita ucapkan harapan Mudah-mudahan di Paris melawan perwakilan Afrika Kita bisa menangkan pertandingan dan memiliki kesempatan untuk bermain di Olimpia Saya kira peluannya 50-50 Tapi tentu kita tahu bahwa semangat merah putih Kita yakini akan jauh lebih berlipat ganda untuk memenangkan pertandingan Karena ini akan mencetak sejarah yang puluhan tahun belum terulang Dan ya kita doakan bersama seluruh rakyat Indonesia Khususnya warga kota Samarinda kita doakan Kemungkinan terbaik untuk bisa lolos Walaupun melalui pertandingan playoff di Paris nanti Meski kalah, namun supporter Indonesia tetap bangga dengan timnas Indonesia Timnas juga masih punya kesempatan untuk merebut tiket Olimpiade Perancis Dengan melawan perwakilan Afrika mendatang Dari Samarinda, Ardi Wiria, Ainews, melaporkan